Selamat menikmati Dia buka kran Itu sudah niat, dia mau sholat Ya kan? Bukannya cuma sekedar mau cuci muka Karena bangun tidur Kalau cuci muka ya cuma muka doang Ini kok sampai kaki segala Seperti orang wudhu, ya memang wudhu Mau ngapain wudhu? Ini mau sholat Gitu ya Nah jadi Hampir semua aktivitas kita Itu Tidak ada yang tanpa niat Yang tanpa niat itu kalau ngigo aja Kalau ngigo itu tanpa niat Ya kan? Ngigau Atau karena refleks Refleks Ya, sarafnya Kan kita bisa bedakan antara yang Disengaja dengan niat dan tidak Ada orang refleksnya begini terus Refleksnya begini terus Ada orang duduk di sebelahnya Tak, ush, memukul saya Maaf pak saya gak sengaja ini refleks ini Tangan saya suka begini Makanya minggir-minggir Dia deket-deket Gitu kan? Oh, gak sengaja? Iya Emang refleks Iya Sarafnya terganggu Apakah dia berdosa? Ya enggak Orang gak sengaja Jadi dia bisa membedakan Mana gerakan yang Dia sengaja dengan niat Dengan yang tidak Iya Makanya dalam hukum kisos pun Dibedakan antara yang Sengaja dan yang Tidak sengaja Nah ini menunjukkan Perbuatan Itu Ada yang Dengan niat Memang direncanakan Dan ada yang Tanpa niat Tapi keumumannya Dengan niat Iya Begitu pak ya Sama seperti yang duduk Di majelis ini Misalnya ada yang pergi Beranjak ke belakang Itu pasti punya niat Mengapain itu ke belakang Ada yang mau nyiapin Senek pagi Iya kan Ada yang mau ke belakang Karena ingin buang air Ada yang cuma sekedar Pengen lihat handphone Ya Karena ada panggilan masuk Niatnya Pasti dia beranjak ke belakang Ada niat Iya kan Nah Kalau gak ada niat Saya rasa Jarang ya Iya Jelas Itulah yang dimaksud Definisi niat secara bahasa In bi'asul kalbi Dorongan hati Untuk melakukan Satu Perbuatan Iya Sama puasa juga gitu Puasa juga gitu Bangun Terus makan sahur Itu udah niat mau puasa Bukannya sarapan Sarapan masa jam segini Iya Sarapan tuh entah Iya Kalau udah terbit matahari Biasanya dia baru mau sarapan Kalau ini bukan sarapan Ini makan sahur Nah Berarti niat mempuasa dia Begitu seterusnya Jelas ya Wallahu'ala Hada Firaq Mestakim Terima kasih.